Intro What is up everybody? It's a beautiful day Back with me, Beams Aryo Youtube channel Going Family tentunya Ivy Sini sayang, sini sayang Ivy Hai sayang Hai cantiknya papa Cantiknya papa Anak cantik Iya sayangnya Intro Intro Ada sedikit berita gak enak nih Eee Kita kan udah Kasih Ivy tempat yang nyaman buat dia Boleh kasih Di dalam box gitu kan Udah kasih kaos gue juga dan dia lahiran Dengan aman tentram Dan beda seperti dulu Pas dia abis trauma Di saat dia ngelahirin sempet tuh anak satu tuh Gue inget banget anak itu Selalu mau dibawa keluar gitu Karena Dia pengen itu deket gue gitu Nah But anyways Gue kemarin ah gue pengen cek anaknya Ivy Karena kemarin seharian gue agak pergi juga sih gitu Biasanya gue nemenin dia Kalo gue saingin tuh di tiduran miring terus anaknya pada nyusu gitu Udah gue cek Yang satu tuh Yang mirip warnanya sama Leo Yang keemasan udah lewat Gue yang kaya Aduh kenapa gitu Ivy di dalam kamer Makannya ada Minumnya ada Pasirnya ada gitu Ya udah akhirnya gue ambil Gue bungkus Terus minta Ipan tolong kuburin gitu kan Udah Terus tadi pas subuh gue cerita sama Mami Ya Mami kemarin ada yang die satu Ya kok bisa kenapa ya gitu kan Udah cerita Oh mau cek lagi deh Pas cek lagi Si Black Panther hitam Udah gak bergerak Udah akhirnya Aduh gue pikir kenapa gitu Gue angkat Pelan Ivy nya sehat-sehat aja Paling dia sehari tuh Sekali dua kali lah pengen minta keluar Kayak sekarang nih Dia ngeong 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 Dia mungkin butuh refreshing Dia seneng ketemu gue gitu Cuman Yang terakhir nih Gue belum cek nih Dan gue jujur agar ada deg-degan berpikir kayak Aduh Ini yang terakhir gimana nih Soalnya gue biasanya bisa denger Kalo Ivy lagi keluar Mereka pada nangis gitu Dan sekarang gak ada suara sama sekali Nah Yang gue pikirin Sama Mami adalah gini Ivy itu Super bonding banget Super bonding Dan dia tuh paling berasa nyaman Kalo deket gue Dari kemarin pun Dia keluar tuh sempet ke kamar tuh kayak Seolah-olah ngecek-ngecek Tempat yang bisa dijadikan Tempat buat dia ngebesarin anaknya gitu Nah nanti kalo dia temuin gue takutnya Dia sampe ambil anaknya Makanya gue kayak gak boleh dia lama-lama di kamar Harus keluar lagi gitu Nah iya seperti gue bahas sama Mami Dia tuh bonding banget Terakhir dia beranak dan sukses itu pada saat di kamar bareng kita Hai sayangku Hai P Good Mama Pintar banget udah bersih sih sih Aku tinggal nonton doang Ini gue bukan kuning Gila ini abu-abu Iya emang Hebat banget Semua dia urus Hebat banget Satu yang warna kayaknya dia sisanya Abu-abu Sisanya kecoklatan Coklat abu-abu Jadi dia kalo udah ada gue nih Dia tenang Dan di saat hewan tenang Susunya akan keluar Masalahnya Masalahnya Gue gak bisa ambil resiko Dia ada di kamar bareng kita Karena dia bonding banget sama gue Dia kan protektif sama anaknya Pas waktu itu dia lahiran Di kamar gue Shana itu sempet digigit 2 atau 3 kali Dan ini bener-bener Shana sekedar lewat doang Dia Terlalu protektif Hei Sana Hei Keluar Lio Keluar Keluar Udah tau dia Nah Kegigit gitu Dan gigitan itu lumayan gitu Bikin sobek dan berdarah gitu Jadi Gue pun Gak mau Apa Ambil resiko Besarin anak-anaknya Di kamar bareng gue dan mami Yang mana nanti Mami bisa jadi korban gigit dia gitu Jadi Itu alasan gue kenapa Gue tetep udahlah dia di kamar Toh di kamar itu juga kosong Silent, tenang gitu Tapi nyatanya Itu Suka duka Hewan yang bener-bener bonding sama kita Suka duka Hewan yang bener-bener bonding sama kita Akhirnya ada keterbatasan Dia bakal nyaman banget kalo Ada kita gitu Jadi Aduh gue gak tau nih Sekarang anak yang terakhir Yang warnanya mirip dia Masih ada atau engga Masih hidup atau engga Kita akan cek Tapi Apapun itu Ya gue udah memasrahkan sih Karena Satu Lagi-lagi gue gak bisa ngambil resiko Nanti Mami malah digigit gitu Karena lukanya juga cukup lumayan Bukan cuman sekedar digigit Biasa Bisa sampe sobek gitu Bisa sampe bolong Dan yang kedua Ya itu udah kehendak yang maha kuasa gitu Yang pasti gue udah melakukan yang terbaik Memberikan diruangan Yang nyaman Makanan, minuman Semua terpenuhi gitu Aduh Yuk guys Kita liat Aduh Ada engga nih Yang terakhirnya masih hidup atau engga Let go Aduh Oh masih nafas yang ini Alhamdulillah Yang ini gerak guys Yang ini gerakin Yang ini gerak Yang ini gerak guys Masih nafas Hmm Masih nafas Bismillah Yang ini survive Bismillah Yang ini survive Yang ini survive Alhamdulillah guys Yang ini Masih oke Survive Masih nafas terlihat sehat, gue bingung sih kenapa yang dua itu, cuman kalau dibawa bingung dibawa kenapa gini, kenapa gitu yang ada hati itu jadi gak enak, jadi gue mikirnya yaudah, emang udah takdirnya emang udah semestinya dibanding gue, aduh kenapa ya apa yang salah mana yang Black Panther itu gue berharap banget lagi lihat gedenya tapi iya, tapi ya terus kalau mungkin orang bilang ya mungkin gak usah dipegang, aduh gue tau banget banyak breeder-breeder dari kecil dipegang, di foto gak masalah gitu tapi emang nah ini dia nih hei saya hei saya liat nih, liat bulunya naik ini kalau gak ada baby bulunya gak naikin disayangin rata aja liat bulunya gak naik bulu kuduknya udah, udah langsung dia stay gue gak heran juga nih gue gak mau angkat udah nafas kok dan tenang biarin aja yuk kita biarin bye Ivy bye 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 awas baby yuk guys intinya adalah punya hewan itu pastinya ada resiko dan pengorbanan dan di akhir hari ya kita berusaha melakukan yang terbaik untuk hewan yang kita miliki tapi kembali lagi gitu ada hal-hal yang memang sudah ditakdirkan sama yang maha kuasa dan kita harus bisa ikhlas menerimanya thanks for watching minta doanya mudah-mudahan tercuk banget si Nubi minta doanya Nubi Nubi minta doanya agar anak bulu-anak bulu semua sehat dan dan mudah-mudahan teman-teman juga semua anak bulunya pada sehat dan bagi kalian yang mungkin hewannya sakit hilang ataupun meninggal harus bisa ikhlas dan bersabar ya guys karena itu adalah kehendak yang maha kuasa dan kita sebagai mahluknya itu akan diuji dengan hal-hal yang kita sayang thanks for watching guys don't forget to like, share, comment and please subscribe bye everybody selamat menikmati terima kasih